Hai 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 teman-teman welcome to Ryuko Gaming dan kembali lagi ke great player antrianya hari ini adalah Stephen by Shetich betul ya bahasanya kayak gitu ya Stephen by Shetich oke ya langsung aja kita bandingkan dengan wajah aslinya ini dia wajah dari Stephen by Shetich yuk langsung kita mulai ya oke nama teman-teman ya namanya aku kasih S by Shetich dan untuk di nama punggungnya by Shetich untuk komentar ini aku nggak menemukan yang cocok terus lanjut kita ke basic settings nationality-nya Spain Spanyol umur 18 tahun kaki kanan terus register posisinya sorry aku lupa ganti DMF toh nomen ya ke DMF ya terus untuk playable posisinya itu CMFA DMFA terus untuk ability halaman pertama kayak gini dan halaman keduanya kayak gini oke berikutnya teman-teman ya kita menuju ke player skills ini aku kasih ke low-lofted pass terus main marketing sama trackback dan gini sorry teman-teman ini tuh tadi sorry sebentar aku potong ya tadi tuh ability-nya kayak agak ngebok teman-teman ya jadi ini ternyata kok 75 jadi kalau 75 kalian bisa kurang-kurangi dikit lah mungkin kalau aku ngeliat mungkin kisaran 72-73 lah ya soalnya tadi tuh aku buat dengan ability kayak gini tuh kok cuma 67-68 makanya kok kok nggak naik-naik ya terus akhirnya ya sudah terus tiba-tiba sekarang udah kaget loh tiba-tiba jadi 75 jadi menurutku kalau menurutku ya mungkin kisaran 72-73 lah soalnya dia masih 18 tahun ya kalian bisa kurang-kurang sedikit lah ya jadi misalkan ini dikurangi dua kurangi dua kurangi dua kurangi dua atau ini kurangi satu kurangi satu lah misalnya kayak gini balance-nya mungkin kurangi sedikit lah oke lah gini stamina mungkin gini coba ya ntar ya kita lihat dulu ya defense awareness-nya mungkin kurangi dua kurangi dua kurangi dua udah berapa? 74 ya kurang-kurang sedikit lagi lah teman-teman ya misalkan misalkan place kicking kurangi dikit heading kurangi speed dikurangi 70 aja mungkin terus physical kontak dikurangi apalagi ball control lah mungkin dikurangi jadi gini mungkin 73 offensive awareness-nya dikurangi kita lihat nah sip mungkin seginian lah atau mungkin bisa naik-naik dikit sekitar 72-73 ya ntar aku lihatin lagi ya aku taketin kayak gini ya ini ya halaman pertama dan halaman keduanya kayak gini oke terus lanjut tadi sudah ya player skill sudah playing style aku kasih ke anchorman ini dia anchorman ya dan untuk comp playing style-nya off ya tanpa comp playing style terus langsung aja kita ke appearance oke hairstyle dulu hairstyle-nya kayak gini dan untuk hair color-nya sesuai default-nya gak usah diganti terus kita ke face oke untuk skin-nya itu yang nomor 3 dari kiri 1, 2, 3 oke terus untuk yang lainnya kayak gini lanjut kita ke eyes upper eyelid tipe 2 dan bottom eyelid tipe 3 yang lainnya kayak gitu dan iris color juga sesuai default-nya gak usah diganti lanjut lagi kita ke forehead brush forehead tipe 3 dan eyebrow tipe 1 oke yang lainnya kayak gitu dan eyebrow color juga gak usah diganti sesuai default-nya aja terus lanjut kita ke nose nose tipe 5 dan untuk outer lines tipe 2 yang lainnya kayak gitu terus kita ke mouth upper lip tipe 2 dan lower lip tipe 1 yang lainnya kayak gitu berikutnya kita ke facial hair eh ya ada ada ya aku lupa tipe 14 teman-teman ya tipe 14 facial hair color sesuai default-nya dan thickness-nya 0 terus untuk cheek chin jau cheek tipe 3 dan neckline tipe 3 yang lainnya kayak gitu terus kita ke ears kayak gini earsnya dan lanjut kita ke fisik fisik oke tingginya 185 cm dan beratnya 177 kg yang lainnya kayak gitu dan terakhir kita ke strip style teman-teman ya strip style sepatu itu kayaknya lebih sering pake warna hitam jadi aku kasih yang ini yang Puma ya yang nomor 47 sama dikasih wrist tapping yang left tangan kiri ya wrist tapping udah ankle tapping juga aku kasih ankle tapping on terus sudah bajunya diantap dan sock lengthnya yang short ya oke teman-teman sudah semua untuk Stephen by Stich dan nanti malam kita menuju ke mesut osil waktu masih muda jangan lupa tekan tombol subscribe like komen di bawah dan share ke teman-teman kalian thank you for watching and see you in the next video bye bye